Intro Bismillah, disini saya akan menjelaskan sejarah sains dan peradaban Islam pada masa Fulafah Roshidin yang pertama yakni Abu Bakar Asidik sebelum itu saya akan menceritakan sedikit tentang biografi dari beliau Abu Bakar Asidik adalah salah satu pemeluk Islam awal salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW dan halifah pertama yang dibayat sepeninggal Nabi Muhammad wafat melalui putrinya Aisyah, Abu Bakar merupakan ayah mertua dari Nabi Muhammad Asidik yang merupakan julukan Nabi Muhammad kepada Abu Bakar merupakan salah satu gelar yang paling melekat padanya bersama ketiga penerusnya, Abu Bakar dimasukkan ke dalam kelompok Hulafah Roshidin Abu Bakar lahir di kota Mekah sekitar tahun 573 Masehi dari keluarga Kaya dalam Bani Taim dari suku Quraish Ayah Abu Bakar bernama Abu Kuhafa Usman panggilan Abu Kuhafa dan ibunya bernama Salma binti Sakor panggilan Ummul Khair Abu Bakar menghabiskan masa kecilnya seperti anak Arab pada zaman itu diantara suku Badui yang menyebut biri mereka dengan nama Ahli Ba'ir atau Rakyat Unta pada masa kecilnya Abu Bakar sering sekali bermain dengan Unta dan Kambing dan kecintaannya terhadap Unta inilah yang memberinya nama Abu Bakar yang berarti Bapaknya Selanjutnya, bentuk peradaban Islam yang paling besar dan luar biasa dan merupakan satu kerja besar yang dilakukan pada masa pemerintahan Abu Bakar adalah penghimpunan Al-Quran Abu Bakar Asidik memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk menghimpun Al-Quran dari pelepah kurma, kulit binatang, dan dari hapalan kaum muslimin Dalam bidang peranata sosial ekonomi adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat Untuk kemaslahatan rakyat ini, beliau mengelola zakat, infak, dan sedekah yang berasal dari kaum muslimin Goni maharta rampasan perang dan jizyah dari warga negara non-muslim sebagai sumber pendapatan Baitul Mal Secara garis besar, kontribusi Abu Bakar Asidik terhadap perkembangan Islam adalah sebagai berikut Yang pertama adalah pemberangkatan pasukan Usama bin Zaid ke kawasan Syam Dan yang kedua, mengembalikan kaum muslimin pada ajaran Islam yang benar dan memberantas para nabi palsu Yang ketiga, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushab Dan yang terakhir, mengirim pasukan ke Irak dan Syam Dengan berbagai kondisi seperti itu, masa pemimpinan Abu Bakar Asidik berhasil menentukan kebijakan bagi sejarah perkembangan dakwah Islam Terima kasih Kemudian yang kedua, yaitu pada masa Umar bin Hattab Umar bin Hattab adalah kalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634-644 Masehi Dia juga digolongkan sebagai salah satu kolafal Rashidin Umar merupakan salah satu sahabat utama nabi Muhammad SAW Dan juga merupakan ayah dari Hafsa, istri dari nabi Muhammad SAW Ayah Umar bernama Hattab bin Nufail dan ibunya bernama Hantamah binti Hisham Umar bin Hattab lahir pada tahun 585 Masehi di Mekah Arab Saudi Dan wafat pada tanggal 3 November 644 Masehi di Madinah Umar bin Hattab terkenal sebagai sosok yang keras dan pemberani Bahkan sebelum masuk Islam, Umar sangat menentang nabi Muhammad Dia ditakuti kaum muslimin karena kerap menyiksa pengikut Rasulullah Umar memiliki julukan yang diberikan oleh nabi Muhammad Yaitu Al-Faruq yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan Namun di sisi lain, Umar dipandang negatif dalam perspektif syia Umar bin Hattab memiliki peranan yang cukup penting bagi umat Islam Berikut beberapa jasa-jasa Umar bin Hattab Yang pertama itu sebagai pencetus penanggalan hijriah Kemudian menghidupkan kembali sholat tarwi berjamaah Kemudian mendirikan lembaga-lembaga, kajian Al-Quran Kemudian menerangi masjidil haram dan masjid nabawi dengan lampu Dan masih banyak lagi jasa-jasa Umar bin Hattab bagi umat Islam Sifat Umar yang lembut namun tegas membuatnya dikenal sebagai pemimpin yang mulia Selain itu, sifat-sifat beliau yang dimiliki Umar bin Hattab dapat dijadikan teladan seluruh umat Islam Usman bin Rafan adalah kalifah ketiga yang berkuasa pada tahun 644-656 Dan merupakan kulefur Rashidin dengan masa kekuasaan terlama Sama seperti dua pendahulunya, Usman termasuk salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW Pernikahannya berturut-turut dengan dua putri Nabi Muhammad dan Khadijah Membuatnya mendapat julukan Zun Nurain atau pemilik dua cahaya Usman bin Afan lahir pada 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah Nama ayah Afan bin Abi Al-Has dan nama ibunya adalah Arwah binti Kuris bin Rabia Ia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan termasuk golongan As-Sabiqun Al-Awalun Atau golongan yang pertama-tama masuk Islam Di masa kekuasaannya, pemerintahan Islam memperluas wilayahnya ke France Atau yang sekarang itu, Iran pada tahun 650 Dan beberapa wilayah Khorasan, sekarang Afghanistan pada tahun 651 Secara garis besar, kontribusi Usman bin Afan terhadap perkembangan Islam adalah yang pertama Pada masa kekalifahannya, terjadi pemushafan pembukuan Al-Quran Baru yang kedua, terjadi perluasan area Masjid Namawi di Madinah Dan Masjid Al-Haram di Makkah Lalu ketiga, terjadinya pemindahan pelabuhan Hijaz ke Bandar Jeddah Kemudian yang keempat, beliau memberikan sebagian hartanya untuk keperluan jihad Islam Seperti pada Perang Badar, Tabu, dan lain-lain Ali bin Abi Talib lahir di Mecca pada tahun 602 Masehi Sejak umur 6 tahun, Ali bin Abi Talib tinggal bersama Rasulullah SAW Sehingga sifat-sifat yang ada pada Ali adalah sifat-sifat yang beliau teladani dari Rasulullah SAW Ali bin Abi Talib dikenal sebagai orang yang sangat cerdas Karena kecerdasannya, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, dan Khalifah Uthman Sering datang kepada Ali untuk meminta pendapat dan meminta bantuan pemecahan masalah yang sulit Mengutip dari buku Sejarah Peradaban Islam oleh Ahmad Sawfi dan Hasmi Fadillah Setelah wafatnya Khalifah Uthman, Ali bin Abi Talib terpilih sebagai penggantinya Pada tahun 35 Hijriah Beliau dinobatkan menjadi Khalifah keempat Ali menjadi Khalifah selama lima tahun Yaitu dari tahun 35 Hijriah sampai beliau wafat pada tahun 40 Hijriah Selama menjabat sebagai Khalifah Berikut ini adalah prestasi yang telah beliau capai dalam pemerintahannya Berdasarkan buku Sejarah Peradaban Islam oleh Ahmad Sawfi dan Hasmi Fadillah Yaitu antara lain Satu, mengganti pejabat yang kurang cakep Dua, membenahi keuangan negara dalam kurung baitur mal Ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa Empat, bidang pembangunan Sekian sejarah singkat Ali bin Abi Talib serta prestasinya selama menjadi Khalifah Semoga sejarah Ali bin Abi Talib ini dapat dijadikan inspirasi umat muslim untuk menjadi umat yang lebih baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih.